Untuk Pak Tamin Pardede, saya ingin bertanya mengenai kedatangan Pak Jokowi ke beberapa, ada apa indikasinya gitu mendatangi ke beberapa angkatan TNI dan Polri? Ini sebenarnya perlu kita sadari, tidak bisa dipungkiri mesranya Jokowi dengan blok komunis, tidak bisa dipungkiri banjirnya imigran-imigran Cina yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia, tiba-tiba mendapatkan lapangan kerja dengan segenap pemudahan dan segenap intrik-intrik mereka memasukkan dokumen. Tidak bisa dipungkiri juga masuknya tiang pancang. Apa itu? Yang mau dibangun itu apa namanya itu? Tiang pancang rekalamasi yang isinya narkoba yang juga datang dari Cina, tujuannya untuk merusak generasi muda. Tidak bisa dipungkiri juga kemesraan Jokowi dengan kelompok siah di Iran. Sudah jelas Jokowi menyatakan berpihak kepada Iran. Tidak bisa dipungkiri juga ancaman statement Perdana Menteri Cina yang akan mengerahkan pasukannya bila terulang kembali kejadian 98. Maka ini merupakan satu gejala yang nyata bahwasannya Jokowi dan antek-anteknya ingin menjadi Basur Asad yang kedua bagi Indonesia. Di Suriah itu Basur Asad itu siah itu bekerja sama dengan komunis. Dan Cina mengirimkan sekitar ketika itu yang saya tahu seribu pasukan ke Suriah untuk membantu Basur Asad memerangi rakyatnya. Nah, disini kemudian Jokowi keliling ke kantong-kantong militer dan kantong-kantong polri untuk menuntut loyalitasnya mereka. Nah, disini mulai terlihat permainan Jokowi untuk mempersiapkan militer dan kemudian militer ini akan dipersiapkan untuk memerangi rakyatnya sendiri. Sampai sebegitunya, Pak? Sampai sebegitunya memang iya. Loh, kalau militer, kalau ini kondisi negeri ini sudah sedemikian kacau. Seharusnya yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini adalah TNI dan Polri. Karena mereka memiliki senjata yang mereka itu digaji oleh rakyat untuk membuat rasa nyaman di negeri ini. Tetapi sampai dengan saat ini militer dan Polri, TNI dan Polri tidak berusaha membuat, membentuk rasa nyaman. Bahkan mereka kenderung menjadi pengawal bagi Jokowi dan Ahok ya kan, atas nama konstitusi. Atas nama konstitusi. Ini permainan saat ini adalah mereka sedang bermain di antara apa yang mereka sebut itu konstitusi hukum. Padahal kalau hukum itu bertentangan dengan keadilan, ya hukum itu memang tidak pantas diterapkan. Nah, ini terlihat indikasi kuat Jokowi ingin menjadi Basra Asad yang kedua. Dia sudah mesra dengan Iran, dia sudah mesra dengan China, ya kan. Sudah lengkap lah komunis dan siah, kemudian masuk juga imigran-imigran itu. Masuk juga itu narkoba-narkoba itu, itu lambangnya uang kita sudah palu arit tuh. Bank Indonesia itu, ya kan. Lambang komunis yang ada di Indonesia ini dianggap sebagai tren oleh orangnya Jokowi. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ini adalah upaya siah dan komunis untuk membuat Indonesia sebagai suriah yang kedua. Di sini, saya berharap seluruh kaum muslimin jangan ada yang mundur. Ini adalah ladang jihad bagi kita, ladang syahid bagi kita. Kita lawan mereka, kita akan lawan mereka. TNI dan Polri segera tentukan sikap. Bersama rakyat, bersama bangsa, bersama negeri ini, atau bersama kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan aliran sesat yang ingin menguasai negeri ini. Kalian jangan bungkam dengan narkoba yang sebegitu banyak datang ke sini. Kalian tidak pernah teriak-teriak, wahai TNI Polri. Kalian tidak juga teriak-teriak mengenai imigran-imigran gelap yang datang ke sini. Mana suara kalian? Mana keberanian kalian? Mana senjata kalian? Senjata kalian itu lebih panas kalau ditodongkan, di jidatnya, di jidatnya para imigran-imigran gelap. Ya kan? Sebaiknya kalian berteriak-teriak mengenai datangnya narkoba itu. Sebaiknya kalian berteriak-teriak ketika Ahok menistakati seram. Siapakah kalian? Kalian berada di mana? Kita berada di dua sisi sekarang. Kami di sini, kalian di sana, atau kita menjadi satu, atau kita akan bertempur hidup atau mati di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.